Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sejahtera teruntuk sahabat kibayu shima dimanapun panjinal berada Sayup-sayup ya Yuk bersama-sama kita menelusi sejarah Sebuah tanah yang dulu sempat tenggelam di masa Belanda sahabat Sebuah daerah otonom sesuai dengan perjanjian Giyanti Masuk dalam wilayah Kasunanan Surokarto Pada masa Belanda ini sempat hilang Tidak masuk dalam jajaran administrasi pasca Perang Jawa Yakni 1830 sahabat Setelah Pangeran Tipo Negoro ini diasingkan ke Makassar Minak Sopal adalah seorang tokoh yang sangat legendaris Yang membangun Kabupaten Trenggalek ini ya Menjadi sebuah kadipaten yang subur makmur Yang mana beliau mampu membuat sebuah bendungan Yang namanya Bendungan Bakong sahabat Sipat terjang beliau sampai sekarang masih tetap dihormati Masih tetap dilestarikan oleh masyarakat Trenggalek Dimana setiap tahunnya diadakan sebuah ritual khusus Dengan menyembeleh gajah putih ya Kala itu sewaktu masih ada gajah Sekarang semakin langka penggantinya adalah kerbau Dimana setelah disembeleh kerbau ini Kepalanya dibuang ke bendungan Kemudian kaki-kakinya juga dibuang Untuk rebutan para masyarakat ya Sedangkan dagingnya diolah, dimasak untuk para undangan Ada yang mengatakan Trenggalek ini Berasal dari kata terang inggalek ya Terang hatinya sehingga masyarakatnya Menjadi tentram damai Sebagaimana lambang yang dimiliki oleh Kabupaten Trenggalek Luar biasa sekali Kabupaten Trenggalek ini Terbagi menjadi 14 kecamatan sahabat Yang mana pada masa zaman Belanda ya 1923 Trenggalek ini sempat pecah menjadi dua Yang ini sebagian ikut Kabupaten Pacitan Sebagian yang lainnya ikut Kabupaten Ponorogo Dimana sesuai dengan perjanjian Kianti Juga pernah juga Sebagian ikut tolong agung Dengan undang-undang nomor dua Tahun 1950 Keberadaan Trenggalek ini Sudah diakui secara administratif Masuk dalam wilayah Provinsi Jawa Timur Sampai sekarang Nah juga nanti Kibayu aja Panjeningan untuk menelusuri tempat-tempat wisata Yang ada di Trenggalek ini sahabat Ada yang namanya Pantai Konang Ada Pelang Ada Puncak yang bisa kita saksikan Taman Binus Berbagai macam tempat wisata Nah juga nanti tidak kalah serunya Ketika kita bersama-sama Untuk melihat secara langsung Keberadaan tempat-tempat wisata itu Lebih jelasnya Lebih nikmatnya Apabila kita telusuri fakta dan data ini Perjanjian Kianti mempengaruhi juga Keberadaan Trenggalek Kekuasaan Belanda Juga kita menemukan prasasti Luar biasa Prasasti Kampak ini Yang membuktikan Bahwasannya keberadaan Trenggalek ini Ternyata jauh sebelumnya Yaitu Yakni tahun 929 Itu ternyata sudah Merupakan daerah otonom Meskipun tidak semua Kecamatan sekarang ini Sesuai dengan Prasasti yang ditemukan itu Trenggalek ternyata sudah menjadi Sebuah wilayah yang mempunyai kekuasaan tersendiri Yuk bersama-sama Kita telusuri Tetap semangat bersama kita semuanya Jualita Praja Karana Jemerlang karena rakyat Itu aksara yang tertera di lambang Kapupaten Trenggalek Menandakan kebersamaan Satu padu Seluruh rakyat Kapupaten Trenggalek Mengacu pada Prasasti Kamska Atau Prasasti Kampak 929 Masei Trenggalek Sima Swatantra Dongko Panggul Munjungan Watulimo dan Periki Merupakan wilayah kekuasaan Trenggalek pada kala itu Namun pada tahun 1755 Sabat Mengacu pada perjanjian Giyanti Trenggalek ini Menjadi dua wilayah Yakni kekuasaan Yogyakarta dan Surakarta Pasca Perang Jawa Yakni 1830 Keadaan wilayah Trenggalek ini Dikuasai oleh kolonial Belanda Dimana pada tahun 1923 Secara administrasi Trenggalek ini hilang dari struktur Pemerintahan Sehingga sebagian ikut kabupaten Bintu Longagung dan sebagian ikut Kabupaten Pacitan yang Pembantu Bupatinya di Panggul Pada Undang-Undang nomor 2 1950 yang mengatur tentang Keberadaan Provinsi Jawa Timur Kembali Trenggalek diakui Sebuah kabupaten Yang secara administrasi Masuk wilayah Jawa Timur Laskar Minak Sopal Seorang Dai Seorang tokoh yang Menyebarkan agama Islam Pada kala itu Mampu Mengislamkan hampir seluruh Trenggalek Dengan berhasil membuat bendungan Di Ngantru Yang bernama bendungan Bakong Sampai sekarang Wilayah Trenggalek Sebelah utara Kabupaten Bonoroko Sebelah Selatan Samudera Indonesia Sebelah barat Kabupaten Pacitan Dan sebelah timur Kabupaten Tulungagung Ini para bupati Noto Sukito 1950 Silih berganti Dari masa ke masa Dilanjutkan para penerus-penerusnya Sampai sekarang 2021 Sudah merupakan Bupati yang ke 18 ya Dari tahun 2000 1950 Yakni Bupati yang sangat Luar biasa sekali Sangat muda Antusias Terenggalek terbagi Menjadi 14 kecamatan Sahabat Panggul Munjungan Donggo Karangan Suruh Bogalan Terenggalek Sendiri Watu lima Galu Sari Tugu Pule Kampak Bendungan Dan Dorenan Luar biasa 14 kecamatan ini Tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Terenggalek Yakni Pantai Konang Sahabat Terletak di Desa Lebeng Kecamatan Panggul Memanjakan mata kita Untuk memandang di sana Air terjun yang bersebilan dengan Konang Yakni Pantai Pelang Tepatnya di Desa Wonocoyo Masih kecamatan Panggul Sedangkan Juga Berbentuk Alam Ini Air terjun Curugwaru Ya Di Donggo Kecamatan Donggo Luar biasa Masih sangat Alami sekali Di puncak Gunung Prongos Sahabat Di Kecamatan Kampak Kita bisa menyaksikan Hamparan Luas Taman Pinus Viu Seki Kita bisa melihat Cakrawala Langit yang Nampak indah Banyak Sebetulnya Tempat-tempat wisata Di Kabupaten Terenggalek Itu Sebagai Sebagian dari Terima kasih atas Kebersamaannya Tetap dukung Kibayushima Dengan cara subscribe Tentunya Terima kasih Terima kasih